Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah fitur login dan juga register atau istilahnya sign in dan sign up di aplikasi kita dengan menggunakan database. Pada versi 1.6.0 ini ada 4 tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita harus membuat model kelasnya terlebih dahulu, yaitu kelas akun. Terus yang kedua, kita akan membuat activity sign in dan juga sign up-nya. Yang ketiga, kita akan coba untuk menambahkan data akun melalui sign up dengan database. Yang keempat, kita coba login dan mengecek ke database dengan akun yang sudah terdaftar. Jika berhasil, maka dia akan masuk ke halaman utama, jika tidak, maka dia tidak akan menampilkan apapun atau tetap di halaman sign in. Logika sederhananya seperti itu. Perlu diketahui juga, untuk menambahkan atau istilahnya register akun di Firebase itu sebetulnya bisa dengan beberapa cara. Ada dua cara sebetulnya, yang pertama dengan menggunakan otentifikasi, dan yang kedua dengan menggunakan database langsung seperti biasa. Nah, kalau misalnya menggunakan otentifikasi, itu dibatasi jadi diperlukan formatnya email. Kalau misalnya ingin menggunakan format username yang lain, yang bisa di-custom dan lain sebagainya, maka salah satunya harus ditembak langsung atau dilakukan langsung ke dalam database. Nah, pada tutorial kali ini, untuk pembuatan akunnya itu sendiri tidak menggunakan otentifikasi, jadi nanti username-nya dibiarkan si user akan meng-inputkan apapun itu, tidak harus format email. Jadi, untuk pilihan yang pertama itu, untuk yang otentifikasi tidak akan dibahas di video kali ini. Jadi, ini yang langsung ke database. Silakan gunakan yang kalian inginkan dan sesuai dengan kebutuhan saja. Oke, lanjut saja langsung ke yang pertama, kita buat kelas modelnya dulu untuk akun, yaitu akun kelas. Seperti kelas model biasanya, jadi tinggal beri nama, disesuaikan dengan datanya. Misalnya datanya data akun, jadi tinggal akun.class. Untuk datanya, disini sederhana saja, misalnya datanya cuma username dan juga password. Dan jangan lupa, pasti membutuhkan key, jadi tetap kita akan menggunakan itu untuk delete dan juga pengecekan dan lain sebagainya. Jadi, ada tiga data yang ada di kelas akun ini, atau kelas akun model ini. Ini yang pertama key, yang kedua username, dan yang ketiga adalah password. Selanjutnya, kita akan generate getter setternya, seperti biasa. Dan jangan lupa, kita juga tambahkan konstruktornya. Konstruktor yang pertama seperti ini, yang keduanya ada inputannya. Isi dengan inisialisasi data. Oke, selesai. Oke, pembuatan akun modelnya sudah beres. Untuk tahapan pertama, kita sudah menyelesaikannya. Lanjut ke tahapan yang kedua, kita akan membuat activity sign in dan juga sign up-nya. Tapi masih belum connect ke database ya, ini nanti di poin yang ketiga dan keempat. Kita buatkan dulu kelasnya dan juga layout-nya secara lengkap. Kita mulai dari yang sign in terlebih dahulu. Buat layout-nya dulu. Untuk tampilannya, karena mirip-mirip form-nya, kita ambil yang dari fragment. Dashboard yang ini, kita kopas saja. Tapi ada beberapa penyesuaianya yang harus kita lakukan. Yang pertama, di sini diubah jadi edit username. Untuk button-nya, jadi button send in. Edit text-nya juga, kita tambahkan satu lagi, yaitu untuk password. Untuk password, karena sifatnya harus tersembunyi, jadi kita gunakan input type text password. Ini posisinya, dia di bawah edit username, jadi tambahkan below. Dan yang di sini, dia di bawah edit password. Seperti itu. Dan yang ini, dia berada di button sign in. Text-nya jadi text-nya yang menuju ke sign up. Nah, misalnya sebelum itu, pengarah atau kalimat untuk masuk ke halaman sign up-nya. Selanjutnya, kita buat class-nya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kita kenalkan view yang ada di layout tersebut. Selamat menikmati. Sekula-self-nya. Lets cek. Selamat menikmati. selamat menikmati 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 jadi untuk yang selamat menikmati 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 bikin on-click dulu buat button sign up-nya sebelumnya kita juga punya di item edit activity ini kita punya metode isValid ini jadi kita coba ambil aja untuk pengecekan kita copy paste disini untuk pengecekan apakah si edit textnya itu kosong atau tidak seperti itu jadi kita gunakan hal yang sama di sign up activity dan juga nanti kita tambahkan disini untuk datanya string seperti itu lebih baik kita juga buat metode-nya misalnya metode-nya add account nanti disini tinggal panggil aja nah seperti itu nah disini kita ngambil datanya dulu satu persatu misal untuk key key ini diambil dari yang disini ya kita isi dengan generate yang dari database nah untuk firebase-nya juga kita harus menambahkan path baru yaitu untuk akun key nah disini seperti ini untuk key-nya selanjutnya untuk username-nya diambil dari edit text username pakai trim jangan lupa selanjutnya untuk passwordnya juga sama nah baru disini pengecekan validasi menggunakan metode ini untuk yang username nya terlebih dahulu edit text nya username datanya username untuk yang passwordnya seperti itu kita tampung terlebih dahulu dalam bentuk model akunnya panggil konstruktornya isi dengan key username dan juga password setelah itu baru kita tambahkan ke database pad nya di akun pad ya jangan lupa bukannya item id nya key oke seperti itu kita coba tampilkan notifikasi berhasilnya menggunakan tos selamat menikmati misalnya seperti ini terus jangan lupa kalau habis sign up itu harusnya logikanya dia kembali ke login harusnya sudah selesai kita coba arang ini kita deret dulu masuk ke send outnya eh send out send outnya admin passwordnya admin 12345 kita lihat apakah berhasil atau tidak ya berhasil ya admin admin 123 oke proses sign upnya sudah berhasil selanjutnya kita ke proses sign innya masuk ini kita tutup dulu masuk ke sign in activity ini karena ada kesamaan juga kemungkinan ada kesamaan kemiripan jadi kita bisa kopas seperti ini untuk datanya dan untuk metodnya metod is valid kita tambahkan metod sign in akun sign in akun nanti disini untuk trigger di button sign innya dan nah ke sign in akun yang tadi yang di bawah oke sekarang kita coba bikin query untuk sign in kita cari berdasarkan username dan passwordnya karena kan user tidak mengetahui berapa id nya ya jadi yang diketahui itu cuma username dan juga password sedangkan id atau key nya itu sendiri digunakan untuk update dan juga delete data kita ambil username nya dulu terus password nya selanjutnya selanjutnya kita buat ini jadi meskipun di firebase tetap istilah query ada tapi bukan menggunakan sql language bukan menggunakan select bintang seperti itu tapi ada yang namanya seperti ini nah query dari firebase database ambil referensi nya dari akun seperti akun order by order by key order by key aja lah coba ya selanjutnya kita pakai listener di query tersebut and listener for single value event new value event listener untuk disininya kita gunakan looping menggunakan for untuk fetching datanya data data snapshot 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 data snapshot get children di looping sampai beres sampai semuanya kita ambil baru di dalamnya kita menggunakan ditampung dulu ke dalam akun model akun seperti ini setelah itu kita seleksi logikanya kan kalau misalnya yang di inputkan oleh user itu ada di database dalam arti yang berarti username nya sama dan juga password nya sama maka dia bisa diarahkan ke main activity gitu jadi disini kita cara ngeceknya akun get username sama dengan yang disini n akun get password kebawain aja sama dengan password nah jika sama nemu yang sama kedua-duanya maka kita arahkan intent ke main activity sign in panjangan dan jangan lupa untuk send in nya ini kita destroy menggunakan finish seperti itu kalau misalnya sementara takut ada yang kurang oh iya tambahin satu lagi deh takut tidak ditemukan atau data snapshot nya tidak ada tambahin ini tambahin ini pindahin ke dalamnya kita snapshot takutnya di database nya belum ada pada kondisi pertama kali atau kehapus semua jadi disini masih tetap aman validasi nya gitu oke sih untuk cancel nya kita coba lihat yang disini copy paste aja takutnya takutnya ini oke sih kita coba aja set send in ya kita coba misalnya password nya username nya admin password nya cuma admin aja biasa tanpa 12345 send in dia gak mau masuk kalau misalnya kita tambah kalau misalnya kita tambah 12345 harusnya dia masuk ke main activity oke ya untuk sign in sign up secara simpel nya sih seperti itu cukup mudah ini juga berarti kita sudah lakukan jadi untuk tutorial atau di video kali ini cukup sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh